Halo Brovers, Sonic the Hedgehog sudah rilis di bioskop dan ternyata bagus banget cuy filmnya padahal gue udah turunin ekspektasi gara-gara trauma gitu ya nonton film adaptasi game yang ada Sony-Sony ternyata gue baru sadar, oh iya Sonic dulu film pertamanya tuh bagus ya ternyata di film yang kedua ini juga lumayan gitu cuy so ya kali ini gue akan review versi spoiler sejujur-jujurnya untuk Sonic the Hedgehog 2 and welcome back to Clip on X review, eh ternyata bentar gue kasih skornya dulu di awal seperti biasa gue warning dulu spoiler warning video ini full spoiler konten ya karena gue tanpa script jadi gue takut banyak adegan yang justru gue sebut padahal itu spoiler gitu ya gue kasih peringatan juga buat yang belum nonton Sonic 2 dan mau nonton gitu ya usahakan jangan tonton trailernya karena menurut gue ada beberapa poin yang harusnya jangan dispil gitu di trailernya eh malah dispil jadi ada beberapa momen yang agak kurang gitulah hype-nya karena udah tau duluan gitu dan kita juga udah memperkirakan momen itu bakal terjadi kalau kita nonton trailernya jadi mending langsung beli tiketnya aja udah gaskan aja gitu ya karena emang alur filmnya tuh cukup aman dan gak ribet karena ya family friendly bro buat yang bawa anak juga cocok kayaknya karena emang fun banget sih jujur walaupun ada adegan kissing cuman yaudahlah ya gitu lu tinggal tutup mata anak lu aja oke kita mulai dari bagian yang mantep-mantepnya dulu nih film ini punya fanservice yang bagus banget sesuai dengan yang gue udah peringatkan dari awal kalau film tahun 2022 sampai seterusnya bakal banyak tuh jenis-jenis blockbuster yang pake fanservice buat ngedongkrak views dan gak salah sih karena emang seserui tuh fanservice di film ini cuy di film ini tuh gimana ya kayak banyak banget kayak visual-visual ataupun beberapa rintangan gitu yang ternyata kalau lu main game jadulnya gitu ya lu akan sadar bahwa adegan tersebut terinspirasi langsung dengan game jadulnya jujur gue main game sonic dari jaman yang ampe trilogy gitu ya kalau gak salah atau ada lagi gitu ya gue lupa kalau gak salah ada deh yang sonic knuckles ya kalau gak salah sih ada pokoknya ampe yang game ps2 pun gue masih main sonic gitu cuy karena emang secandu itu cuy game sonic dan ternyata elemen-elemen gamenya bener-bener ditaro setumpuk di film kedua ini kalau film ke satu jujur menurut gue masih belum terlalu fanservice gitu ya karena mungkin namanya film pertama gitu cuy masih tes ombak fuse doang sama muncul-munculin hype-nya aja makanya di film kedua ini bener-bener banyak improve banget dari film pertama terus dua karakter baru temennya sonic yaitu tails dan juga knuckles ya menurut gue cukup dapet porsi yang terbilang sudah lumayan lah untuk menopang kemeriahan di film ini menurut gue untuk adegan knuckles sendiri gue agak kurang puas sebenernya karena harusnya bisa lebih edan dan greget lagi tapi balik lagi ya tokoh utamanya kan sonic gitu cuy kalau porsi atau adegan knucklesnya itu mantep semua nanti malah takutnya nutupin sonic sebagai tokoh utama cuy terus untuk perkembangan karakter sonic sendiri itu dibangunnya pelan-pelan banget sama pihak studio sampai akhirnya jadi karakter sonic yang udah klimaks banget buat nanti dipersiapkan di film ketiganya nanti dan bakal bertarung lawan si itulah pokoknya oke berikutnya gue mau nilai dari segi sinematografinya dulu karena menurut gue cukup banyak improve dari film pertama apalagi kalau kalian nontonnya tuh di IMAX beuh kayaknya bakal mantep deh eh gak tau sih IMAX ada gak ya tadi gue gak IMAX sih tapi yang jelas shot atau angle-angle nya tuh cakep banget kalau ditonton dengan ukuran layar yang cukup gede gitu ya dan itu menurut gue bakal puas banget lah terus untuk adegan-adegan percakapannya menurut gue standar aja sinematografinya bahkan menurut gue masih bagusan di film pertama untuk beberapa angle percakapan ya tapi untuk adegan percakapannya aja tapi di satu sisi kalau lu perhatiin film kedua ini tuh kan rame pisang gitu ya cuy adegan percakapannya tuh gak terlalu difokuskan banget gitu jadi gak banyak kayak film pertama karena kalau film pertama itu kan mungkin untuk perkenalan karakter dulu ya sedangkan di film kedua ini ya sinematografi epicnya tuh justru di adegan-adegan kayak action dan meledak-meledaknya gitu jujur menurut gue ini film ya sama sekali gak bikin ngantuk cuy karena emang menurut gue sangat bisa dinikmati apalagi kalau sama keluarga atau temen-temen gitu kan rombongan no bar gitu biasanya buat ngoburit gitu kan film ini cocok cuy tapi balik lagi sinematografi film ini gue bilang cakep ya gak bisa dibandingin juga sama sekelas The Batman Parasite gitu kan ya beda cuy beda kelas maksud gue bilang sinematografi cakep itu ya untuk kelas family friendly ya menurut gue ini udah lumayan bagus gitu berikutnya itu ada performa aktor dan juga aktris yang menurut gue pribadi agak kurang sih kecuali sosok villainnya beuh anjir itu si Jim Carrey bener-bener cocok sih menurut gue dia peranin robotnik dapet banget sih menurut gue asli kayak gamenya banget ini bisa dibilang jadi kekurangan juga karena seolah-olah film ini tuh bener-bener kegendong banget sama actingnya Jim Carrey aktor dan aktris yang lainnya jujur menurut gue jadi agak gimana ya kayak kureng gitu cuy bahkan gue perhatikan beberapa aktor dan aktris pendukungnya justru cuman jadi tokoh tim hore aja gitu cuy gak ampe dapet peran penting pada filmnya padahal kalau seandainya manusia-manusianya ini dibikin berguna gitu dikit ya beuh menurut gue jadi ajib sih walaupun gak semua useless ya untuk tokoh kayak Tom dan lain-lain gitu masih banyak peran yang cukup lah tapi tetep aja si Jim Carrey bagus banget cuy peranin dokter robotniknya bener-bener adegan-adegan yang ada dianya tuh jadi lebih berwarna dan jadi lebih fun gitu beberapa lawakan dari Jim Carrey juga berhasil bikin gue ketawa tipis-tipis ada banyak adegan yang receh gitu tapi itu lucunya tuh didapet gara-gara pembawaannya Jim Carrey yang bagus jokes itu kan sebenernya tergantung dari siapa yang membawakan jokes itu juga kan kalau yang membawakan jokes itu ya cringe gitu ya bisa aja jokesnya jadi cringe juga gitu nah si Jim Carrey ini jokesnya tuh kayak receh banget dan cringe banget gitu cuy tapi karena dia bawa ini cakep jadinya ngebuat orang ketawa pas banget studio penuh kan jadi kerasa gitu lah ya keramaian jokesnya untuk lurasi film ini sendiri 2 jam pas bener-bener 2 jam to dan durasi segitu kan biasanya nih ya bagi film-film family itu kayak kerasa lama gitu kan tapi karena pembawaan alur serta cerita yang sebegitu menariknya lu gak akan kerasa sih 2 jam doang gitu kan ya cuma 2 jam mah bentaran lah kalau misalnya ceritanya seru gitu film ini cocok banget nih buat lu yang mau ngabuburit bareng cewek lu atau bareng temen-temen lu atau mungkin bareng temen-temen apa namanya bukber lu dan lain sebagainya buat di mall gitu misal lu ngambil jam nonton sekitaran 15.30 gitu ya nah jam 17.30 tuh filmnya udah kelar dan lu bisa langsung standby di resto lumayan pas gitu lah ya buat ngabuburit nih filmnya nah sekarang kita masuk ke pembahasan kekurangan yang gue rasakan pada film Sonic 2 ini jujur yang perlu banget diimprove pada sequel Sonic itu adalah para temen manusianya Sonic ini kayak yaudah gitu mereka nontonin sama semangatin aja gitu kerasa nonton Ultraman cuy sumpah tokoh manusianya tuh kayak cuman nonton pertarungannya doang gitu kayak gak do something gitu misalkan padahal peran villainnya si Dr. Robotnik itu udah bagus banget dia kan juga manusia biasa gitu kan cuy masa orang yang lain gitu gak dikasih peran penting nah setelah Jim Carrey ini selesai di film kedua ini katanya sih doi mau pensiun tuh siapa tau di film ketiganya nanti ada peran manusia yang bisa nutupin kekosongan sosok Jim Carrey ini karena jujur ketika gue denger Jim Carrey mau udahan gitu ya gue langsung kayak mikir gitu kan anjing film ketiganya nanti ampas dong kalau misalkan Jim Carrey gak ada gitu karena alur cerita film Sonic 2 ya simple gitu sebenernya lu breakdown 2 trailer aja juga udah ketebak gitu anjing jalan ceritanya nah satu-satunya yang ditonjolin banget kan pasti jokes sama totalitas para aktor dong gitu kan biar penontonnya makin terhibur nah masalahnya gue kagak ngeliat sama sekali jokes-jokes lucu selain dari si dokter Robotnik ini makanya gue mikir nih kayak anjing film ketiga kalau gak bagus banget karena ada shadow ya bisa-bisa jadi ampas banget gitu karena gak ada Jim Carrey balik lagi nih ya ini temanya kan film kids friendly gitu cuy atau family friendly jadinya harus fun ceria gitu kan asli ya tokoh manusia yang oke di film ini ya cuman dokter Robotnik doang sisanya ya agak cringe gitu lah berikutnya gue mau ngomongin soal back sound dan sound effect di film ini yang menurut gue pribadi sebenernya gak ada improve yang besar banget dari film pertamanya kemarin karena emang film pertamanya udah cukup bagus ya tapi jujur nih ya kalau soal sound effect sendiri udah cakep cuy asli coba tonton di bioskop yang Dolby Atmos asik parah cuy film kalau pake Dolby Atmos tuh bener-bener kerasa lah tapi balik lagi ini kan proyeknya Paramount Pictures sama Universal Pictures nah lu liat tuh Universal Pictures sendiri kan emang pro parah ya kalau masalah sound effect jegar-jegernya lu liat sendiri deh di Fast and Furious atau yang paling spesifik lagi tuh Mission Impossible itu sound effectnya bagus cuy makanya jangan heran kalau sound effect di Sonic ini tuh ya cukup mumpuni banget lah gitu untuk film action gitu jegar-jegar apalagi pas ada gun kejar-kejaran sama pertarungan lawan Knuckles buh itu top marko top cuy berikutnya gue mau kasih pendapat soal special effect atau visual effect di film ini yang mulus abis bro bro kalau misalkan di IMAX kayaknya bakal lebih mantep lagi tapi gue gak tau sih kalau film ini bakal ada IMAX atau enggaknya walaupun nih ya menurut gue visual effect di film ini masih belum bisa menandingi Pokemon sebenernya kalau Pokemon itu asli anjing gak ada obat gila mulus pisan apalagi pas ada gun si Sonic itu berubah jadi Super Saiyan gitu kan anjing spoiler kan boh itu mantep banget sih tapi di satu sisi itu masih keliatan agak-agak kasar sih menurut gue terus kalau lu perhatikan ya beberapa efek dari aura kuningnya Sonic itu gue sedikit kayak dejavu gitu sama kekuatannya Captain Marvel yang auranya kan kayak gitu juga ya warnanya overall visual effectnya ajib banget apalagi ditonton di IMAX oke sekarang kita masuk ke post credit scene-nya spoiler nih ya post credit scene di film ini memperlihatkan sosok yang sudah kita duga-duga dari film pertama yaitu Shadow buat yang main gamenya pasti tau tuh kalau gak salah sampai ada standalone gamenya gitu kan cuy di PS2 ya apa PS1 ya lupa gue ada deh kalau gak salah judulnya Shadow the Hedgehog apa kalau gak salah buat yang gak tau Shadow the Hedgehog ini juga bisa dibilang salah satu karakter yang bisa menandingi Sonic ya walaupun gue masih agak samar-samar sebenernya soal kisah backstory-nya si Shadow ini tapi menurut gue pribadi ya agak terlalu cepat sih kalau Shadow ini ditongolin di film ketiga soalnya jujur kayaknya adegan persaingan si Knuckles sama Sonic itu kayak kurang mantep gitu ya gak sih kayak maksud gue kayak kurang digali lagi gitu cuy tapi yaudahlah ya yaudah ditongolin duluan gitu Shadow-nya dan menurut gue film ketiganya kayaknya bakal ketabak lagi deh template-nya bakal kayak berantem gitu mungkin sama Shadow entah itu konfliknya apa sampai akhirnya Shadow itu jadi baik lagi gitu terus ngelawan film yang utamanya paling gitu please Jim Carrey main lagi kek satu film lagi gitu Sonic 3 buat nutupin trilogi gitu kan biar kegendong lagi gitu cuy misalkan jujur gue pesimis banget sih kalau sequel ini tanpa Jim Carrey soalnya satu-satunya yang punya persona itu ya sosok dokter robotnik cuy well untuk skor dari gue seperti biasa udah gue taruh di awal video biar yang gak mau kena spoiler tetap bisa dapet sedikit rekomendasi dari rating gue untuk rating dari Rotten Tomato sendiri dapet 67% Tomatometer saat video ini gue record ya sedangkan untuk audience skornya itu sekitaran 97% tapi balik lagi jangan terlalu percaya sama Rotten Tomatoes atau IMDB sekalipun karena yang namanya film itu kan tergantung selera masing-masing cuy sama kayak selera makan aja gitu jadi variatif lah penilaian orang mah gue sangat merekomendasikan film ini karena sangat layak sekali untuk ditonton bareng keluarga atau yang lainnya apalagi misalkan lu sebelum buka puasa gitu kan kayak jamnya itu kayak tadi tuh yang gue bilang jam 15.30 misalkan nonton gitu kan kelar nonton langsung ke resto makan anjir itu udah pas banget cuy dan menurut gue ini salah satu film paling recommended sih di bulan April daripada nonton Vampire PG-13 yaudah gue kliponex pamit undur diri dan i'll come see you next time kalian yaudah gue say Terima kasih telah menonton!